Ayo dukung channel ini agar terus berkembang Dengan klik tombol subscribe Kalian akan mendapatkan informasi dasar-dasar ilmu menjahit Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat jahit Berjumpa kembali dengan saya hari arifin di channel penjahit hari Oke di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih Cara mengasah pisau obras benang 3 Juga berlaku untuk benang 4 dan juga 5 ya Agar tetap ketajamannya itu terjaga Jika sudah tidak tajam lagi Apakah harus mengganti pisau obras Sudah tentu tidak perlu ya Kalian cukup mengasahnya saja pada amplas juga bisa Pada batu asahan seperti ini ya Juga bisa jadi silahkan teman-teman tinggal Menyesuaikan sesuai yang ada di sekitar teman-teman semuanya Oke bagaimana sih cara menajamkan pisau obras ini Agar tajam seperti saat kalian baru mendapatkan mesin obras ini Oke silahkan simak video ini sampai selesai Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu buka dulu pisau bagian atas ya Dengan cara yang ini ya diputar berlawanan dengan arah jarum jam Atau diputar ke arah depan seperti ini ya Ke arah belakang ya menurut saya Diputar ke Nah seperti ini ya Nanti di bagian depan ini ada Ganjelnya seperti ini Seperti ini ya teman-teman Ini jangan sampai hilang Nah ini adalah bagian pisau nya Ini sudah sering saya Sudah sering saya asah ya teman-teman Karena sering tidak tajam ketika digunakan saat mengobras jenis-jenis kain tertentu Nah lanjut bagaimana sih cara mengasah agar pisau obras ini tajam seperti semula Caranya itu sangat mudah tentunya Yang pertama kalian cukup menyediakan oli mesinnya seperti ini Dan disini saya akan menggunakan batu asahan seperti ini Nah lanjut bagaimana sih cara mengasahnya Untuk cara mengasahnya itu sama Seperti kita mengasah gunting ya Di asah searah Bukan bolak-balik ya Tapi di asah searah saja Nah kita gunakan yang paling halus ya Kita kasih oli Seperti ini ya Nah lanjut Di bagian ini Di bagian pisau nya kita Gosokkan searah seperti ini ya Nah seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini ya Dengan kemiringan sesuai dengan Pisau yang akan kita asah Pisau obrasnya Nah seperti ini ya teman-teman Di asah itu sampai benar-benar tajam Cara mengeceknya yaitu sangat mudah Kita cukup menggesekkan kulit jari kita pada Gigi Ini ya Gigi pisau Ini sudah sering saya asah Ini cukup banyak ya Ini cukup banyak ya Habisnya ini ya Nah habis ini ya Caranya seperti ini Nah setelah kalian asah seperti ini Silahkan kalian pasangkan kembali pada Posisi semula Dengan catatan Kita setting Bagian atas dan bagian bawah itu Agak lebih sedikit ya Dari gigi Mata pisau yang ini ya Nah dari mata pisau Obrasnya yang ini Jika pisau bagian atas ini Sudah di asah Tapi masih tidak tajam Maka solusi yang kedua yaitu Silahkan kalian asah Pisau bagian bawah yang ini ya teman-teman Nah yang ini ya Silahkan Kalian Asah pisau bagian bawah yang ini Caranya juga sama Di asah searah saja ya Bukan di asah Maju mundur seperti ini Nanti bisa merusak Bagian mata pisau Dari Mata pisau Obrasnya yang ini Nah Untuk cara membukanya ini Sangat mudah ya teman-teman Kalian cukup Menyediakan Obeng Mins Yang agak panjang ya Biasanya Kalau pakai yang pendek Itu agak kesusahan ya Ketika kita membuka Baut Pada mesin Berasnya Abadnya itu terletak di bagian bawah sini ya teman-teman Nah sini ya Nah silahkan teman-teman Menggunakan Obeng yang Panjang seperti ini Seperti ini ya teman-teman Oke kita pasangkan lagi ya Lanjut kita Cek Lagi Ketajamannya Nah cara setting Pisah obrasnya Yaitu kita Turunkan Bagian Atas dari Tempat pisau ini Ke bagian Paling bawah ya Lanjut bagian pisau Obrasnya ini Kita turunkan Seperti ini ya Nah ini ya teman-teman Kelihatan ya Nah Jangan sampai ada celah seperti ini Yang bagian ini ya teman-teman Jangan sampai ada celah seperti ini Sudah paling Mentok di bagian bawah Nah usahakan seperti ini ya Nah Agak turun dari Gigi Pisau Mata pisau bagian bawah Lanjut kita Putar bagian Ini ya Searah Jarum jam Sampai benar-benar Kuat Dia tidak akan Lepas Atau tidak akan Gieser lagi Oke lanjut Kita coba Ini sudah Diasah lagi ya Tentunya sudah Lebih tajam Dari sebelumnya Oke ini adalah hasil Obras Dari mesin Obras Milik saya pribadi ya teman-teman Nah ini ya Nah ini ya teman-teman Hasilnya itu Seimbang Rapi Bagus Nah untuk cara Setting Benang Obras Silahkan kalian Cek di Pojok Sini ya Nah di pojok Sini ya teman-teman Nah sini ya teman-teman Oke Demikian tutorial kali ini Semoga tutorial ini Bermanfaat Sampai berjumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa